Rencana Menteri BUMN Erick Thohir agar perbankan dapat memberikan bunga 0% bagi pelaku usaha mikro dan UMKM disambut positif beberapa pihak. Rencana ini diharapkan dapat menjadi pendorong laju ekonomi khususnya untuk sektor mikro dan UMKM. Kepala Ekonom Bank Permata Yosua Pardede mengatakan perbankan mendukung penuh usulan Menteri BUMN Erick Thohir terkait bunga 0% bagi UMKM. Namun demikian rencana ini juga harus mendapatkan dukungan dari pemerintah khususnya terkait subsidi kepada perbankan karena ada biaya yang harus ditutupi jika bunga kredit diberikan 0%. Adapun sektor UMKM berkontribusi sekitar 60% terhadap PDB. UMKM ini adalah satu-satunya kekuatan ekonomi Indonesia karena segmentasi UMKM ini berkontribusi lebih dari sekitar 60% terhadap PDB dan juga dampaknya sangat baik dalam hal penyerapatan kekerjaan lebih dari 95%. Namun demikian tadi mempertimbangkan beberapa faktor dari sisi suku bunga kur misalkan ataupun untuk UMKM 0% tersebut, ini memang sangat dimungkinkan. Tapi tentunya perlu ada anggaran dari sisi pemerintah dalam hal subsidi bunga tersebut. Karena kalau kita melihat secara teknisnya di perbankan itu ada namanya cost of fund, ada namanya juga cost of credit, dan juga ada juga kita perlu mencermati namanya.